Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Farhatino Olifatul Maulidah Dari D3GB danan Stikas NU Tuban semester 6 Kali ini saya akan melakukan pengkayaan terkait KBI, KBE, dan KAA Gimana KBI dan KBE, KAA ini dilakukan pada saat terjadinya atonia uteri Atonia uteri adalah uterus yang tidak berkontraksi selama 15 detik Diberi rangsangan meses fundus uteri Nah KBI dan KBE ini adalah pertolongan pertama di mana saat atonia terjadi Jika KBI dan KBE setelah dilakukan ternyata kok masih tidak berhasil Berarti kita bisa melakukan KAA Nah penyebab dari terjadinya atonia uteri ini ada beberapa Yaitu tertinggalnya sedikit placenta dalam rahim Kemudian retensio selaput Kemudian partus presivitatus Kemudian partus lama, polihidram neon, placenta previa, obstrupsi placenta Kemudian anestesi umum, kesalahan penantelaksanaan pada KAA 3 Kemudian kandung kemih penuh Ketika terjadi atonia uteri pada ibu pasca bersalin Berarti yang pertama kali kita lakukan adalah cek kontraksi ibu Apakah kontraksi ibu baik? Jika kontraksi tidak baik berarti kita perlu memasas fundus uteri selama 15 detik agar menimbulkan kontraksi Kemudian setelah 15 detik ternyata tidak berkontraksi berarti kita perlu cek kandung kemih ibu Apakah kandung kemih ibu penuh? Jika kandung kemih ibu penuh berarti kita wajib untuk mengeluarkan Kemudian setelah dikeluarkan air kencing, air urinnya ternyata kontraksinya tetap tidak baik Berarti kita perlu cek jalan lahir Eksplorasi jalan lahir Apakah di dalam uterus masih ada sisa placenta, mungkin masih ada sisa selaput ketuban Yang mengakibatkan uterus ini tidak berkontraksi dengan baik Kemudian sudah dieksplorasi nih, sudah dikosongkan kandung kemih juga Ternyata masih tidak berkontraksi dengan baik Berarti kita perlu untuk cek robekan pada jalan lahir Jika terjadi robekan segera lakukan penjahitan KBI Melakukan KBI yaitu tangan masuk secara obstetric ke dalam uterus sampai batas fornix Kemudian menghadapnya begini, menjungkit ke atas Kemudian tangan yang di luar dikompresi seperti tangan kita yang di luar sama yang di dalam ini saling bersentuhan Kemudian disini kan sudah akan menutup bekas perlekatan placenta Otomatis akan menutup aliran perdarahan Jika uterus berkontraksi berarti tangannya di dalam itu seperti dicengkram Kemudian kalau kita berhasil KBI berarti kita dikompresi selama 5 menit Kalau kita berhasil melakukan KBI ini berarti kedua tangan kita yang dikompresi ini lama-kelamaan akan sedikit menjauh karena uterusnya berkontraksi Kan KBI tidak berhasil berarti kita minta tolong keluarga untuk melakukan KBE Melakukan KBE sama seperti melakukan KBI Posisi tangan juga sama seperti ini Namun untuk KBE posisinya di luar Mintalah keluarga melakukannya atau asisten yang melakukannya Kemudian kita menyiapkan infus set Kemudian ergometrin dan sitotek Jika ibunya memiliki darah tinggi jangan berikan ergometrin Karena ergometrin memicu tekanan darah tinggi Kemudian infus 500 cc RL yang sudah di drip oksitosin 20 unit Menggunakan infus ukuran 16, kalau tidak 16, 18 biasanya untuk orang dewasa Misalnya tadi orangnya kan hipertensi Berarti kan kita harus pakai sitotek untuk dimasukkan ke rektum Otomatis kan handspun ini kotor Jadi kita pakai handspun ulang Yang baru maksudnya Kita pakai handspun yang baru Lakukan KBI seperti yang tadi Kemudian kita tunggu 1-2 menit Jika tidak berhenti Berarti segera kita rujuk Berarti ini bukan atonia biasa Ibunya perlu penanganan di rumah sakit operasi atau transklusi darah Segera kita rujuk ke rumah sakit Selama perjalanan rumah sakit Kita membutuhkan 500 cc RL lagi yang dihabiskan selama 10 menit Kemudian diberikan lagi 500 cc Pokoknya sampai ibunya menghabiskan 1,5 liter Kemudian untuk yang berikutnya diberikan lagi 125 cc per jam Jika sudah diberi ergometrin atau sitotek Kemudian sudah diinfus untuk membantu merangsang kontraksi juga Ternyata masih banyak perdarahan bisa kita lakukan KBI ulang Namun sebenarnya kita kalau misalnya KBI pertama sudah tidak berhasil Berarti kita harus merujuk ibu ke rumah sakit terdekat Namun untuk menanggulangi perdarahan yang terus-menerus keluar Kita bisa mengulang-ulang KBI, KBE Nah untuk KAA sebaiknya kita berada di sebelah kiri bagian ibu Karena akan mempermudah penanganan kita KAA sendiri yaitu tangan kanan menekan tegak lurus di aorta abdominalis yang terletak di 2-3 jari perut ibu Kita tekan kemudian yang tangan kiri 2 ini jari ini teluncuk dan jari tengah Menekan arteri fermuralis yang berada di antara lipatan paha bagian kiri Jika KAA kita berhasil berarti denyutan di arteri fermuralis tidak lagi berdenyut Intinya jika kita berhasil melakukan KAA menekan aorta abdominalis Berarti arteri fermuralis yang kita tekan di lipatan paha bagian kiri tidak lagi berdenyut Berarti KAA kita berhasil Video ini dibuat untuk melakukan pengkayaan Boleh teman-teman untuk melihat videonya atau mungkin mau belajar sama-sama Tapi bukan berarti ini videonya sudah benar 100% Video ini banyak banget kesalahan-kesalahan karena covid-19 ini Jadi kita harus menyotorkan setiap video secara online Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke seluruh teman-teman semua Agar bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya